Halo guys, balik lagi sama gue Jadi sekarang kita lagi Raker Brainstorm Camp Patoa 2021 Lokasinya itu ada di daerah Wiligar Tempatnya kayak villa gitu Enak sih nih, lihat nih Wow, kemananya keren ya Kita udah 2 hari kebetulan Dan udah udah pusing Nah, ini udah pusing banget ya Ini dari R&D dan produksi Sini ada Fikri Hi Fik Fikri ini marketing Sini dari R&D juga ada dia Sini ada S.A.M. dari Digital Marketing Halo S.A.M. Halo Nah, ini ada 2 Gumbil Ada S.A.M. dari Purchasing dan Dany dari Anak R&D Kerja kembali Lagi debat ya? Ya, lagi berantem nih Berantem mulu aja Lian diajari susah banget Lian diajari susah banget Lian diajari susah banget Jadi posisinya marketing pengen macam-macam Terus Lian coba ngerem Nah, jadi berantem kan Iya Ini bosnya udah pusing malah nih Udah pusing malah nih Udah pusing malah nih Udah pusing malah Udah pusing banyak marketing Udah ngasih tau ngeyel Si tau ngeyel Siapa gua? Iya lu Lu juga Ayo lah Gua coba Enggak Dari pertama ide itu muncul Desember kan Lu baru Give up Time M plus'nya baru Tiap tahun tuh Kita selalu ngadain raker Dan selalu ada keberantem-beranteman Karena Wajar aja Kita bikin plan untuk satu tahun Yang dimana harus lebih bagus dari plan tahun sebelumnya Banyak Apa ya Introveksi dengan apa yang udah kita keluarin Di tahun-tahun sebelumnya Karena ya tahun 2020 juga Yang gak dibilang gagal sih Kita survive Bahkan bisa lebih untuk tahun 2020 Nah di 2021 Kita akan lebih ugal-ugalan lagi Ugal-ugalan ya Ugal-ugalan yang tertata dan lebih keren Disini juga ada Goofy dari Marketing Kreatif Nah Tidak Tidak Goof Ngobrol dulu dong Goof Boleh boleh Nah gimana nih Ini kan Goofy pertama kali ikut Eh kedua kali ikut tracker ya Kedua kali Kedua kali ikut tracker Lalu belum official sekarang udah Udah official Jadi Goofy adalah Pertama kali itu menjadi talent ya Goofy Betul Oh bahkan pertama jadi stylist Jadi stylist dulu Stylist dirakai akhirnya Ini sebenerncana saya Oh rencana ya Supaya masuk Madoa Oh udah direncanakan Emang content planner tuh kayak gini ya Nge-plan hidup tuh sampe karir Sampe karir ya Berarti udah itu jadi Talent Talent buat Rambo yang 2018 Abis itu tahun berikutnya juga ya 2019 Akhirnya ada kabar Rambo meninggal Di 2010 Gitu Tapi lumayan ya Itu maksudnya seru banget ya Seru banget Bisa ke Singapura gitu kan Dari uang dari Rambo Jadi Goofy adalah salah satu Dari talent menjadi official karya awal Oke nanti abis ini kita lagi break nih Mungkin lanjut dulu sedikit Terus abis itu kita barbequeean di luar Anak-anak lagi nyapi Kalau vlogger tuh Ransisnya harus gini nih Nah meng ini teh gimana sih Halo Halo Hai Ini teh Namanya Vila Yuka Vila Yuka ya CCA Lokasinya di Di sensor gak? Gapapa Gapapa ya Nanti Airbnb marah loh Iya gitu Iya Kan di Airbnb Jadi di sensor sebutnya Oke Di Jalan Tita Terus Jadi ini tuh pintu masuknya guys Tapi bentar ini keren ya Maksudnya Kayak Tempat Santai gitu Jadi by the way tanemannya Banyak guys Tanemannya banyak Ada lampunya Lampunya kayak sangkar ayam Kaya konsepnya ayam sih ini Ayam ya Terus pintu masuknya gimana? Pintu masuknya ini Dari ujung situ Itu juga katanya dirahasiain sih Dirahasiain? Gak boleh tau Maksudnya? Gapapa biar keren aja Eh jalan nih jalan Oh iya bener jalan Paling parah sebenernya CTV nya sih CTV nya ini bagus nih Tapi mungkin di kamera itu Gak begitu bagus ya Nah ini kita langsung nampak Sama rumah ownernya Nah ini rumah ownernya Di sini juga dijaga Terus dia lagi bikin lagi Baru di depan gitu Oh Tuh Oke tadi udah dijelasin Sama Yori Imeng Dan Yori Imeng ini temen saya Dari kecil Segini nih Dari segini gitu Terus Lagi Bukan lagi sih Sekarang Doi menjabat Dua divisi Yang pertama adalah R&D Nah R&D sama ketua produksi Nah Meng kita lagi ngapain sih Meng? Lagi Sebel lagi Mikir Bareng-bareng Mau dibawa kemana Matoa tahun depan Nah terus gimana Udah dua hari ini Ini merasa pusing gak? Eh Nah pusing Gak boleh ngomong kasar ya? Boleh Boleh Anjing Oke pusing sih Tapi Ya kita udah biasa tahunan gini Dan Enaknya kalau tahun ini Pusing dikit Keluar Liat situ Enak Enak Tapi emang Dari tahun-tahun Sebelumnya Yang paling pusing Kira-kira Rah-kira tahun berapa sih? Sebenernya tahun ini sih Tahun ini ya? Nah Tahun ini Sekarang ini Tahun ini paling pusing Kenapa? Karena Marketingnya orang baru Oh ya bener Jadi Fikri itu baru guys Baru masuk bulan Apa ya? Baru bulan Oktober Oktober ya Jadi kita banyak ngejelasin dulu Dan sekarang Ngebikin planning Ya dia Kalau ditanya bisa Mah Bisa Bisa Cuman banyak Banyak penyesuaian Iya banyak penyesuaian Banyak berantemnya Banyak apa-apa aja Tapi kalau gak berantem Gak seru bro Iya bro Kalau gak berantem gak sayang Gak sayang Kalau gak berantem Gak berantem gak kawin Gak kawin Mudah-mudah Oke Thank you ya meng ya Sama-sama ya bro Ini si TV yang tadi Yori bilang Nah jadi disini tuh udah Ada tempat Eh bentar Ini tuh kayak ada Ini tempat apa sih meng? Di bawah? Di bawah tuh Belum jadi Oh belum jadi Ini yang berdua nih saya yang Punya kayaknya Oh yang punya ya? Gak apa-apa Nah ini tuh Kita Kalau gak hujan Ngurung disini Pagi-pagi tuh Sarapan disini Wah cakep banget lah Iya nanti gue liatin deh Sepagi-pagi ini Kayak apa gitu Tapi ini cakep nih Sumpah Bagus banget Kalau malem bagus Cuman kalau Terang tuh Apa ya Atap-atap aja gitu Tapi kalau malem bagus Nah sekarang kita lagi Nyiapkan Mau barbekian nih Jadi kalau udah pusing Ya Makanya Sudah dikenal Ini tadi Mahyar nih Iya Dia ternyata koki Ternyata koki Bukan purchasing ya Saya 4 tahun Belajar daging 4 tahun belajar daging ya Pantus Ini daging-daging Semua ini Tidak ketinggalan Disini juga ada Ian Kak Sela Wah Ian ini adalah orang Dibalik desain-desain Jam tangan Matoa guys Jadi Ya orangnya memang Kalem gitu ya Tapi kalau kentut Bau bro Kita berdua ini Biasa disebut Dua klinik Karena Ide-ide kita Selalu klinik Klinik itu apa sih Apotek ya Dekat apotek kan klinik Oh itu kliniknya Coba-coba ini Eh Cerita dulu dong Cerita dulu dong Dua kan belum bisa dimakan Mesti gini Jadi Jadi Yan Biasa Kalau misalnya Desain jam tangan itu Inspirasi paling besar itu Dari mana Dari 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 banyak Yang paling Yang pernah dirasakan Ketika misalnya Ngedesain jam nih Kayaknya Ajir Ini teh Yang bikin gue Ngedesain ini Singo kali ya Singo Dari raka ya Dari raka ya Dari raka ya Apa ya Wah Nah dapet momen Ini nih Ini kayaknya bisa dikembangin nih Oh iya Bisa diinterpretasi ulang Terus Jadi serius ya Kalau gue Tapi kan Lu dapet ininya dari itu kan Dapet Sempet dapet Apa penghargaan tuh Waktu Ykambas kan Ykambas Singo dapet juga Singo dapet juga ya Ykambas Oh yang Ykambas itu Kalau gak salah yang menang tuh Singo Terus Nmax Ykambas Nmax Terus Terios 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 Jadi Jomplang banget ya Jadi jomplang Bayangin desain jam tangan Ykambas itu Setara dengan Desain Nmax Dan Terios Bro Jadi kayak kalian Beli terios Tapi dengan harga Kalian beli terios Tapi dipakai di tangan Berat dong ya Oke nanti kita lanjut lagi Untuk Barbequean ya Semoga Hujannya gak tambah besar Kalau kata gue Transisi Plugger tuh harus gini Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah semuanya lagi siap-siap Setelah ini kita akan ke kantor Untuk presentasi langsung Sama bos Doakan kami ya Ya Ini pemanangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!